Hari ini kami menunjukkan warna-warna nasional, menunjukkan warna-warna yang berwarna, dan menunjukkan ke seluruh dunia kita. Sederet upaya telah dilakukan untuk meredakan situasi tetapi masih belum membuahkan hasil. Bahkan negara-negara barat memprediksi Rusia akan melakukan invasi ke Ukraina pada Rabu 16 Februari 2022. Meski begitu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku ingin menyelesaikan masalah ini dengan negosiasi. Di sisi lain, Rusia dikabarkan menarik beberapa pasukannya di dekat perbatasan Ukraina pada selasa 15 Februari 2022. Lantas, apakah masih ada kemungkinan ketegangan Rusia dan Ukraina akan berakhir? Menyusul kabar serangan Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta warganya mengibarkan bandera negara pada Rabu 16 Februari 2022. Tak hanya itu, warga juga diminta menyanyikan lagu kebangsaan secara serempak. Misi, di-j炫angan kita yang telah selasih dan di mana sia-siingbene mahal yang ini ter غ CNgame. Jadi, kita gunakan pamat dan mencampa seperti luar komentar okus dan di mana-siing. Penasihat Kepala Staff Zelensky, Mikhailo Podolya, mengatakan bahwa Presiden menanggapi kemungkinan tanggal invasi Rusia dengan ironi. Pasalnya, ia menyebut sebagian laporan media menuliskan tanggal awal invasi ini seperti kabar tur bergilir. Di sisi lain, pejabat Amerika Serikat menyebut telah berulang kali mengingatkan bahwa invasi Rusia bisa terjadi kapan saja. Akibat ketegangan ini, beberapa negara mengambil sejumlah langkah. Mulai dari meminta warganya meninggalkan Ukraina hingga membatasi sejumlah penerbangan. Ada sekitar 19 negara yang meminta warganya meninggalkan Ukraina di antaranya Amerika Serikat, Jerman hingga Uni Emirat Arab. Sejumlah maskapai penerbangan global juga mulai membatalkan penerbangan ke Ukraina. Salah satunya maskapai Belanda KLM. Pada Sabtu 12 Februari 2022, IHKLM mengumumkan telah menghentikan semua penerbangan ke dan dari Ukraina sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian, menurut Flightradar 24, maskapai Qatar Airways telah membatalkan penerbangan dari Doha ke Kiev pada Senin 14 Februari 2022 pagi. Sementara Reuters melaporkan bahwa pesawat British Airways juga telah menghindari wilayah udara Ukraina pada penerbangan antara Eropa dan Asia. Di sisi lain, Rusia mengatakan bahwa pihaknya telah menarik beberapa pasukannya di dekat perbatasan Ukraina pada selasa 15 Februari 2022. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia menyebut beberapa pasukan itu telah menyelesaikan latihan dan bersiap kembali. Meski tidak menjelaskan secara spesifik jumlah pasukan yang ditarik, tetapi ini adalah pengumuman pertama penarikan militer Rusia dalam beberapa minggu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakorova pun mengatakan bahwa berita ini menunjukkan barat yang telah meningkatkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Sementara itu, Ukraina mengklaim bahwa negaranya dilanda serangan siber pada selasa 15 Februari 2022. Serangan itu ada pada situs Kementerian Pertahanan Negara, Angkatan Bersenjata, serta dua bank negara. Pengguna private bank Ukraina pun melaporkan masalah dengan pembayaran. Hingga Oshad Bank yang mengatakan bahwa sistemnya jadi melambat. Serangan itu diduga berasal dari Rusia karena pernyataan Moskwa tentang penarikan sebagian pasukan disambut dengan skeptisisme barat. Meski begitu, Ukraina menuding serangan ini dilancarkan oleh Rusia. Demikian news update. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!